Halo guys, kembali lagi dengan Pajarin disini Oke, hari ini kita main game Last is Land of Survival Game bertema tentang bertahan hidup Kayak game PUBG Kemudian, tapi bedanya di game ini kita bisa buat base Dan waktu bermainnya lama Kalau PUBG kita bisa biasanya sekitar 40-35 menit paling lama Karena dalam segi gamenya kita cepat ya Nah, di game ini Gue bakal jelasin tentang server dulu ya Sebelumnya kita bakal jelasin hal-hal yang lain sebenarnya Cuman lebih bagus pertama gue bahas server Karena kalau lo main game, lo pasti langsung masuk dalam game Gak lihat-lihat apa rincian-rincian ininya Ini belum perlu, belum perlu gue jelasin Nanti gue jelasin Oke, kita masuk pertama cara masuk ke dalam game Nah, pertama cara masuk ke dalam game adalah Ambil disini nih Lo harus pilih server, disini banyak server guys Banyak pilihan tentang servernya Nah, server utama atau server original Yang dari admin game ini sendiri adalah Official server ya guys ya Nah, di dalam official server ini ada macam-macam server Dan ada beberapa perbedaan Dari segi farmingnya, jumlah total farming Maksud gue farming itu kalau lo masuk dalam game Lo kan mau membuat base Nah, dalam membuat base atau buat rumah itu Lo pasti butuh bahan kan Contohnya kayu, batu, besi Untuk biar bisa upgrade-upgrade-nya gitu loh Nah, contohnya gini Lo di standar mode Farming misalnya Farming batu sekitaran Dua Kita, gue gak bilangin harga realnya ya Cuman nominalnya Misalnya gini Yang paling rendah, yang gampang diingat Lo dapat farming 10 batu Misalnya kalau di standar mode Kemudian Di protect mode Perasaan gue sama Gue belum pernah main main sih Cuman gue gak salah pernah main sebentar Gue belum gak pernah main Pernah main sebentar Cuman gak gue perhatiin Perasaan gue sama Sama apa Sama standar mode Berarti yang standar mode Protection mode Kemudian Ranked Itu jumlah farming yang lo dapat sama Dari segi batu Semudian Sulfur Iron Kemudian Spare Kemudian Cloud Cloud itu buat Bikin perban Biar nambah darah Nah, kemudian Yang berbeda dari Total jumlah farming Adalah Blodding mode Dan rampeks mode Nah, blodding mode Dan rampeks mode Yang dua ini Yang dua ini nih Blodding dan Rampage mode Ingat-ingat ya Blodding dan rampeks mode Nah Tapi beda jadwal Karena banyaknya jumlah farming Jadi waktu Permainnya dikurangi Kalau lo main di Standar Waktunya 14 hari Kemudian Ranked Waktunya 14 hari Karena jumlah total farmingnya sama Kalau semakin besar jumlah total farming Semakin Sebentar waktu Untuk Untuk bermainnya Contohnya ini nih Blodding Blodding kan dua kali lipat dari Farmingan Standar Atau Ranked Nah Standar tadi lo farming 10 batu Kalau di Blodding lo dua kalinya 20 batu Jadi waktunya diperpanjak Diperpendek Dalam segi bermain Tetapi Dari segi waktu setelah diperpendek Jumlah farming lo lebih banyak Dua kali lipat Daripada yang di Standard mode Dan rank mode tadi Gitu loh Nah, kemudian Rampage Rampage lebih sebentar Waktu terbarunya Gak salah 3 hari Dan pembukaan servernya lama Setiap server baru itu lama Dan sedikit servernya Nah Tapi Dari segi jumlah farming Lebih banyak Dari Blodding gue Belum pernah ngetest Tapi gue yakin Itu istilahnya 3 kali lebih banyak Daripada Standard mode Nah Tapi waktunya diperkecil Nah Itu Itu Perbedaan dari segi farming Kemudian dari segi Warbase Atau perang 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 rumahan Lu misalnya ngebom Ngeserang rumah Terus Jumlah 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 hasil Rate yang misalnya lo dapetin Jumlah Hasil jumlah bunuh orang Yang lo dapetin Pertama gue bahas tentang 3 Ada 3 yang sama ini Standard Kemudian protection mode Eh Protect gue gak tau Belum gue pernah nama ini Yang gue inget aja nih ya Standard Brody sama Rampage Nah Standard Brody sama Rampage ini Waktu war Dia keluar 24 jam Jadi lu Lu kalau lu offline Bisa-bisa musuh serang Baseball Lu gak tau Kemudian baseball hancur Nah Dan hasil rampasan Yang mereka dapat 100% dari jumlah Total yang ada Dalam box Misalnya dalam box Lu itu Ada sekitaran 100 batu Yang jatuh Kalau boxnya hancur Ya 100 batu Jatuh dari box itu Bisa mereka ambil Nah itu Kemudian Dari segi Standard mode Standard sama Standard mode Yang gue bilang tadi Sama Standard mode Eh Standard mode Kemudian Brody Rampage Itu sama Dari segi Total Barang yang jatuh Kemudian Misalnya lu farming Ada yang kemudian Yang satu lagi Lu farming Terus Misal batu Lu kumpulin Kayu Lu kumpulin Sper Lu kumpulin Clothes Lu kumpulin Kemudian Buah-buahan Lu kumpulin Semuanya Udah punya armor lengkap Udah punya senjata Lagi dipakai Lagi gitu kan Nah Lu di kill sama musuh Lu mati gara-gara musuh Atau mati gara-gara zombie Terpenting lu mati deh Mati intinya Semua barang yang ada Dalam tubuh lu Dari barang-barang Yang lu farming Buah-buahan Apa deh Yang ada dalam tubuh lu Jatuh semua Termasuk Kayu yang hadiahnya free Kata kayu yang hadiahnya free Itu pun jatuh Jatuh Semuanya Tanpa tak kecuali Itu modelnya Kalau Standar Kemudian Bloody Sama Repage Itu yang gue tau ya Nah Ranked Ranked ini adalah Game-game buat orang-orang yang Gak mau sakit hati Gak no lab Mainnya santai Nah Maksud gue gini ya Kalau rank ini Kita mainnya santai Pertama Kita kalau dalam segi rate base Dikasih jadwal Jadi lu tau Kapan lu bisa online Harus online terus Kapan lu harus off Jadi lu bisa ngatur jadwal Dan justin jadwal lu Kalau dari segi bloody Dan yang tiga yang tadi itu Dari segi warnya Bloody Standar Kemudian rampage Itu jadwal 24 jam Lu harus no lab Kalau lu off Udah ya Pas lu off Di rate Ya bubar Selesai game Lu Base lu hancur Nah kemudian Itu dari segi War ya Kemudian Yang mati tadi Kalau dari segi Ranked tadi Kalau lu mati Atau base lu hancur Eh Sorry Kita balik lagi Jadwal rate Nah Jadwal rate Ranked ini Dari jam 6 sore Sampai jam 11 malam Itu yang gua tau Cuman 2 server Yang gua tau jam segitu ya Semik sama CPC Itu Semik sama CPC yang 2 ini Jadwalnya dari Jam 6 sore 6 sore lewat deh Dari Berapa 18 01 lah Udah mulai tuh Udah bisa tuh Belum rate Sampai jam 11 Sebelum jam 11 malam Nah Setelah itu Lu gak bisa nge-rate Misalnya lu taruh Misalnya jam 11 lewat Sekian gitu kan Ketika lu lewat deh Lu serang base Kemudian Gak akan ngedem Demek buat di temboknya Bisa lu kasih Handmade gitu kan Handmade Bomb handmade gitu kan Gak akan Demek Gak akan berkurang Hitpoint dari Tembok Tembok Base musuh Tapi kalau sebelum Jadwal itu Jadwal yang gue bilang Tadi jam 6 Sampai jam 11 Kalau luar base Bom itu Baru ke damage Nah Kemudian Itu dari segi Wargan Kemudian dari segi Yang jatuhan Jatuhnya Kalau Mereka serang base Lu Jatuh Semua barang-barang Lu hancur Box lu hancur Kabinet lu hancur Nah Yang jatuh Cuman 20% Dari total semua itu Misalnya dalam box Lu ada 10 batu Yang jatuh Cuman 2 batu Kalau 20% Dalam kabinet Ada macam-macam Biasanya itu 10 batu 10 10 Kayu 10 Seperti ada 10 10 Yang jatuh Cuman 22 22 22 22% Dari setiap Barang-barang Itu Nah Gitu loh Nah Kemudian Dari segi Kalau lu farming Nih Salam farming Nih Lu farming Terus lu bawa Bawa Udah dapet kayu Udah ngumpulin Batu Udah ngumpulin Makanan Pakai armor lengkap Kemudian Bawa senjata Yang jatuh Sepersekian kecil Dari itu Gue gak tau berapa persennya Yang penting Sepersekian kecil Jarang sekali Jatuh armor Kemudian Jatuh Senjata Paling Jatuh Hal-hal Yang remeh Seperti kayu Kemudian Batu Ironman Itu Biasa Biasa Itu Kalau Ironman Iron yang besi Itu loh Gue bilang Ironman Biasaan Itu Sama Nah Itu Yang Gue Ingat Dari segi 2 Tempat Server Ini Kalau Buat Teman-teman Yang Newbie Kalau Memang Bener No Lab Main Di Standar Standar Kemudian Brody Sama Rainpatch Lu benar-benar Hati-hati Dalam Main Game Ini Karena Kalau Kalau Lu mati Semua Barang Jatuh Nah Jadi Setelahnya Ada beberapa Hal yang Benar-benar Tapi Orang Lebih Banyak Main Brody Karena Waktu Desa Sebentar Jadi Lagi Lagi Main Itu Lu bisa Dapat Semua Reward Nah Kemudian Gue Dari Segi Penjelasan Tentang Manfaat Setiap Server Misalnya Lu Main Di Server Yang Gue Tau Standar Bloody Sama Rainpatch Kalau Lu Bisa Sampai Level 15 Lu Dapat 10 Ribu Coin Walaupun Bias Lu Misalnya Udah Hancur Lu Nggak Main Lagi Di Tapi Ketika Level 15 Disana Di Dalam In Game Itu Lu Dapat Sekitaran 10 Ribu Coin Kalau Server Udah Restart Udah Selesai Gitu Nah Kalau Ranked Yang Gue Tau Sistem Point Kalau Lu Punya Point Dan Dapat Tasku Besar Lu Dapat 200 Eh 220 Ribu Coin Kalau Lu Main Di Ranked Tapi Lu Harus Ngumpulin Point Guys Itu Agak Berbeda Dari Segini Beda Kalau Bloody Supply Carinya Dari Supply Ngebunuh Boss Yang Di Military Base Kemudian Di Bio Ada Boss Satu Lagi Kemudian Kill Tank Kill Helicopter Dapat Point Nanti Gue Juga Punya Tentang Gue Red Tank Heli Nah Itu Si Kalau Buat Dienget Lu Sistem Point Hadiah Itu Point Kalau Kalau Sistem Besar Kalau Gak Sistem Besar Gak Gak Dapat Karena Gue Gak Saran Gue Buat Teman Teman Harus Main Pake Legion Kalau Mau Main Standar Standar Kemudian Bloody Sama Context Harus Main Legion Karena Kan Enggak Bersendiri Yang Kalau Offline Gimana Bias Kalau Main Lain Lain Jadi Bisa Lantian Untuk Ticket Jadi Ini Melatih Lu Juga Gimana Bersaliasi Sama Teman Teman Dilegion Bagaimana Lu Bertindak Gitu Bagaimana Lu Bisa Nggak Terjadwal Lu Oke Itu Dari Segini Main Yang Dua Ini Tapi Kalau Menang Santai 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 Gimana Legend Juga Main Disini Santai Jadi Gak Terlalu Terpaku Dalam Game Ini Kan Ketika Lu Main Pasti Ada Stok Nya Ada Stok Nya Sebentar Kalau Lu Main Di Standar Yang Lain Lu Lain 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 Itu Dari Segi Server Yang Gua Baru Semik Sama CPC Yang Lain Gua Belum Tahu Kalau Global Sih Gak Salah Jam Sembilan Gak Salah Jam Sembilan Sampai Jam Enam Sore Sekitaran Itu Lupa Yang Gua Tahu Yang Pasti Gua Tahu Semik Sama CPC Enak Nya Main Semi Sama CPC Kita Dapat Obat G Medali 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 Nah Standar Lampage Sama Bloody Yang Gua Bilangin Tadi Yang 4 Server Tadi Yang Gua Bilangin Nah Lu Harus Mempertahankan Itu Kemudian Menggunakan Medal Ini Adalah Untuk Bisa Ngebeli Hal Hal Yang Sangat Luar Biasa Seperti Lu Bisa Beli Helicopter Disini Mana Dia Wait Wait Mana Dia Tunggu Teman Teman Ah Ini Bisa Lu Beli Helicopter Tapi Pakai Medal Guys Nah Disini Bentar Ya Nah Ini Pakai Medal Lu Bisa Beli Wings Kemudian Lu Bisa Beli Heli Nah Dua Ini Barang Barang Yang Paling Diinginkan Buat Semua Player Nah Gue Udah Punya Wings Tapi Bukan Wings Ini Gow Wings Yang Ini Gue Beli Kemarin Sah Yang Ini Nah Yang Ini Nanti Gue Tunjukin Cara Gunainya Apa Keuntungannya Kekurangannya Ada Keuntungan Semua Yang Banyak Tapi Kekurangannya Ada Dari Sigi Konsumsi Oke Kemudian Itu Sih Yang Perlu Gue Jelasin Teman Teman Nah Btw Kalau Mau Lihat Akun Gue Akun Gue Gini Nah Ini Akun Gue Dengan Waktu Time 576 Nama Tuseño Ya Kalau Buat Teman Temannya Mau Effect Effect Aja Kemudian Gue Belum Buka Ini Semua Baru Yang Hunter Gue Buka Karena Butuh Untuk War 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 Di Awal Game Di First Game Namanya Oke Btw Terima kasih Buat Teman Teman Yang Udah Nonton Video Gue Sorry Pas Gue Ngejelasin Agak Belepotan Tentang Server Jadi Itu Info Penting Buat Teman Teman Bener Bener Info Yang Baru Main Dan Udah Mempersiapkan Dirinya Udah Harus Siap Dengan Hal Hal Yang Terjadi Dalam In Terima kasih Buat Teman Teman Yang Udah Nonton Video Gue Sorry Kalau Gue Banyak Ngomong Yang Belepotan Karena Gue Jarang Ngerekam Ngerekam Diri Gue Sendiri Ngomong Gitu Jadi Tidak Terbiasa Terima Kasih Buat Yang Nonton Jangan Lupa Subscribe Kalau Suka Dengan Video Gue Like Kalau Nggak Suka Unlike Juga Bisa Kemudian Dislike Juga Boleh Jadi Sehingga Itu Pembangun Oke Terima Kasih Ini Video Tutorial Pertama Gue Tentang Masuk Dalam Server Bersama Gue Insya Loh Akan Nge Record Server Server Barunya Bukan Server Baru In Game Gue Mau Jelasin Cara Main Cara Naikin Level Oke Terima Kasih Buat Teman Thanks For Watching Bye Bye Bye